Jadi inget waktu kecil pernah nge-blender kalung emas emak gue Sabar banget Kayak suara kipas angin yang lagi rusak, bener Ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang Kutemani suamiku dari tidak punya apa-apa sampai menjandakanku demi janda yang lain Eh halooo! Warung Gu Rum balik lagi dengan New Concept Jadi temen-temen yang udah ngirimin video-video TikTok, Reels, dan Youtube Short Terima kasih banget ya, terutama yang komennya tuh lucu-lucu banget Bentar lagi gue bakal bacain, tapi sebelumnya jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abisnya subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video! Suka kesel kalo ada tamu di rumah mau buang air nanya Dek ada WC nggak? Nggak ada bu, kita semua berak di celana Hahahaha Kita liat dulu nih komennya Nggak ada kak, kita semua beraknya di pasir Aduh! Hahahaha Kita beraknya pake plastik bu, terus langsung dilempar ke kebon Hahahaha Nggak ada bu, kita semua nahan berak seumur hidup Waduh, adek gaya Nah kadang-kadang dimakan lagi Hahahaha Bener-bener ya? Kalo aku sih mendingan nanya Boleh numpang toiletnya bu? Terus dijawab, nggak boleh ke sungai aja mbak Aduh, ini ketawanya duller banget ketawanya ang 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 ya kyk begini starter motor cuy kita liat toh kan bener weh kaudahan ga starter motornya? ketawanya manggil avatar ganti kerbau kak udah kek mil second sangat ga bisa nyala aja hahaha ketawa pas hate itu ga enak sumpah ya, bener tau? langsung kaya berasa ngopo wew kan? kaya suara kipas angin yang lagi rusak bener ang 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 sobat sultan ga akan tau nih bunyi kipas angin yang udah rusak gitu Kutemani suamiku dari nggak punya apa-apa sampai punya istri baru Menyala bacinganku Kalo aku nih, temani suamiku dari nggak punya apa-apa Sampai punya anak dari tetangga sebelah rumah Menyala tetanggaku Gila, 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 ini kayak ngadu nasib Mana yang lebih menyakitkan gitu ya Lagi Kutemani suamiku dari punya istri satu sampai punya istri dua Menyala papa anakku Nih kayaknya yang komen-komen kayak gini udah sembuh sakit hatinya ya nggak sih? Udah bisa ngetik kayak gitu Kutemani suamiku dari tidak punya apa-apa sampai menjandakan ku demi janda yang lain Kan main Ada lagi nih, yang cari ribut jelas enakan yang baru Mantap bang, salu Kutemani suamiku dari nggak punya apa-apa sampai anak dua juga nggak ada apa-apanya Hahaha Jadi pengen punya istri kayak gini nih Temani sampai punya istri baru Eh gua sentil ginja lu ya Ini Kau memang Oh ini sepatu crocsnya tuh bentuk ikan Dimasukin sama adeknya ke kuali, dikira ikannya deh Ya ampun adek Coba kita bacain komen-komennya Soapnya dibuang bun, nanti anaknya tinggal dimasukin ke pancinya Heheheheh Masih bisa bu, buka google, terus search panti asuhan terdekat Heheheheh Jahara-jahara nih emang ya kalo komen netizen 62 nih Heheheh Jadi inget waktu kecil pernah ngeblender kalung emas emak gue Sabar banget Heheheheh Apa sih yang ada di otak lu? Bang Everdy nih tolong banget Ngeblender kalung emas emak lu Duh Alah tinggal bikin lagi bun Anaknya Nihnya sih hahahihi bener-bener lu ya Anakku antang, tau-tau kecap yang gede dituang ke kompor semua Mana dituangnya ke lubang api Ya mampet dong apinya Aseh Gak tau sih nama anaknya sapi Tinggal dibuang aja kalo gitu bu Anaknya heheheheh Apa gak bahaya tah? Makan sop hiu Oh itu tuh tadi makanan, gue pikir kayak kuali isi air doang Okeh Terus anakku bikin sop tetelan iga sapi sepanci lagi lapar-laparnya pas makan kok ada rasa Hahahaha Minyak kayu putih Ternyata dari tadi anteng lagi nuangin minyak kayu putih ke dalam sayur sampe botol kosong Hahahaha Bener-bener deh Anakku nih pernah masukin tanah ke kopi tukang Hahahaha Mana gak ada yang tau Terus kopinya diminum sama tukangnya Udah abis baru tukangnya nadar dan bilang Mana gak ada yang tau Aduh Eh tapi ya ngomong-ngomong nih ya Kalo masih jaman kecil tuh ngeliat tanah tuh kan kayak kopi Iya gak sih tuh kayak dimasukin gitu Bener tuh sebenernya Aku baru isi galon aqua asli 21k 21k apasih? 24k gue taunya Bruno Mars Harganya lumayan Kan apasih maksudnya 21k tuh? 21 ribu Oke Baru dibuka kakak aku buat ambil airnya Dimasak mie Gak diangkat dulu ke dispenser Pas aku mau angkat galonnya udah diisi sayur-sayuran Oh maksudnya gimana sih? Galon dimasukin sayur-sayuran biar apa? Coba komen Ini Fyfp banget nih Kasih jokes lucu dong Garing juga gapapa Oke kita baca nih komennya Motor-motor apa yang suka ketawa? Motor apa tuh kak? Yamaha Pulau apa yang gak bisa tidur? Pulau Tidore Huruf apa yang kedinginan? B Karena deket sama A, C, E bisa bisa Ketika ada yang mencoba merampas indomie telur favoritku Lah di jambak Indomie nya di jambak bener-bener ya Hehehe Kita bacain komennya POV dari Mie Jadi begini rasanya diperebutkan Pertahankan hakmu Kalo perlu bawa sampe ke MK Uuuuut Tancud Kita liat ini ibu makan apa bu? Oh piscok nih kayaknya enak Hehehehehe Eh kenapa sih gue tuh dikirimin video-video yang kayak gini Hehehe Komennya kita bacain Dia duluan ya Allah Dia duluan ini nyalah-nyalahin ya Lebih dari LDR Hehehehehe Minta maaf gak? Hehehe Sayang Kalo misalnya aku lagi sekarat Terus cara satu-satu yang menyelamatkan aku adalah mencium mantanmu Kira-kira kamu akan melakukannya gak? Aku mendingan mati sama kamu sih Berarti kamu gak mau nyelamatin aku dong? Aku lebih baik mati daripada mencium sama ada lain Asik Kalo misalnya nih Kamu berada di ruangan cewek-cewek cantik Siapa orang pertama yang akan kamu temui? Hmm.. Kamu Kok kamu ada di ruangan cewek-cewek cantik? Dia kan nyari kamu tuh Tapi aku gak ada disana Ya salah itu berarti namanya bukan ruangan cewek-cewek cantik Kalo gak ada kamu ini Lulus Hehehe Padahal ya ini lakinya kayaknya udah setengah word banget matanya udah kayak Gantuk banget anjir Tapi masih dikasih pertanyaan-pertanyaan gokil kayak gini dan dijawab dengan benar Kita baca komennya Lulus mas gak ada revisian selamat wisuda Udah Dia sambil ngantuk aja jawabannya bener Iya kan Lulus dengan pujian Selamat IPK Anda 4,00 Sebenernya ini masih bisa diberantemin nih Kok kamu tau jawabannya? Pasti kamu udah pernah ditanya sama mantan kamu ya Ah! Gue demen ya pertengkaran-pertengkaran seperti ini Besok langsung ambil toga mas Direktorat mas Beuh ACC Gak ada revisi Wah jam 3 pagi Masih gelap Adek gue random Bikin nasi bakar Ah kaget Hahaha Kenapa kagetnya tuh kayak ngejambak rambut Coba kita baca-baca dulu dah Ulang ketawanya gak usah ada ngomnya Aduh kenapa sih tiba-tiba jambak rambut Ini gue harus ngejamain Yang mana dulu Ah Hahaha Sekarang lagi ah Hahaha 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 Lanjut Raya Rayaanja Sini Rayaanja Sini kemana kemana saya Mana Rayaanja Rayaanja Aja 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 Hahaha 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 Sebel banget MVP gue tuh cipung semua Tapi kenapa-kenapa Ini ada cipung KW ada disini Ini mah namanya Avanza Hahaha Ini namanya tinja Hahaha Saran Jangan direndem di minyak tanah kak Ini mah namanya Rayaanjud Iya mah Bahasa Seneng banget bisa ngikutin Perkembangan Cilung Sampai segede ini Cipung Cipung gue bilang Bukan Cilung Ini sama akuarium harga pasnya berapa kak Hahaha Gue bilang apa Emang komen-komennya mantap Ini suami ngeyel Ini suami ngeyel Oh Awas Suami Ini suka ngeyel Ceritanya Ini ngapain sih Perlepasan Kalim 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 Hahaha Masahkan diri itu sekelungnya pada saat ini Pada penguasa langit dan bumi Kan waktu dihlas ya Allah Hmm Aduh Aduh Aku baca dulu ya Mau ngeyel lagi nggak besok Hmm Hmm Ongey itu loh Kan aku bilang Itu adalah Katakan mutiara penguasa terkuat di bumi Setuju Emang capek banget ngurus anak mertua tuh Hehehehe Betul Lanjut Aduh kaget gue Hahaha Sipet buru-buru Hahaha Keluar paki Sipet buru Hahaha Kau jantungan Hahaha Namping apa man Hahaha Kau lari sepertinya tuh aku dicemuka Hahaha Gua capek ketawain Mana ya seharusnya gua ketawain duluan Kenapa semuanya pada pake bedak cuy Ya oh gurunya mau dibikin surprise Hahaha Tolong dong ada yang ngasih tau Jangan ke muka gurunya Ini capek banget ya Allah Gimana nasibnya sekarang? Mana ada bukti video lagi Ini pasti abis di BP nih Jadi tadi tuh kayak badai banget ya Terus Oke Anjay Jemuran orang sampe kesini Sempak lagi Ini kok bisa jemuran terbang sampe nyangkut di atas kabel listrik gini? Ini otomatis ga ada yang ngaku dong ya Kecuali besok-besok nih keliatannya ada sempak bapak-bapak nih Kalo mau sholat jumat Ini sempak yang paling nyangkut nih Aduh kok bisa gitu ya Penasaran ga pas terbangnya gimana? Penasaran sih gua ini kalo ada CCTV Gue pengen liat dong gimana cara terbangnya gitu Nih ada yang komen nih Mbak kita tetanggaan WKWKWK Hmm jadi curiga Itu kalo lo pernah tim sekali lagi ya Kita ulang sekali lagi coba Lo liat itu abangnya Seper sekian detik muka sebadan langsung pucet Berhenti ngalir gitu darahnya seketika Waduh ekspedisinya Ekspresi woi Ekspedisi Tuh kan Warna badannya sampe berubah Kaget tanpa teriak itu yang bikin jontong Eh jontong Jantung woi Mau cepat Makin diulang makin ngakak anjir bener tau Makanya thank you banget nih buat temen-temen yang udah ngirimin video-video gacor Oh ini pada... Turun nih abis jalan-jalan dari laut ibu-ibu Hahahaha Bu Ngomong banget Kalo mau jatuh Gunakan gaya gravitasi Jatuhnya ke depan bu bukan ke belakang Coba kita bacain komen ya Ga ada angin ga ada apa-apa anjir Nih turun aja belum Bener bu Ibu belum turun Hahahaha Gua tuh sebenernya ekspeknya yang jatuh Ibunya yang kedua Kenapa nih ibu yang ketiga Jatuhnya ke belakang Hahahaha Aturan tuh jatuhnya ke air Setuju Bu, jatuhnya ke air bu Aduh Aku ulang-ulang videonya biar terguling berkali-kali Irih Hahahaha Nih evi di video kayak gini Yang makin diputer Makin lucu cuy Coba kita bacain komennya Sopan banget mba ampe sujud Kok bisa ya disitu ga ngakak Aku disini aja sampe sakit perut Iya itu tuh kayak ketawa pada biasa Apa karena Nih mba-mbanya suka Roll ke depan kali yah Guys tips Ngilangin perut buncit tanpa diet dong Dan olahraga Oke Pake tebu aja mba sama lemon Lemonnya diminum Tebunya digebukin ke perut Sambil bilang Bikin malu Hahahaha Lagian lu ngadi-ngadi Pengen kurus Tapi ga olahraga Ga diet Ah eloh Ini mah tebunya alternatif aja Bisa diganti pake balok kayu Hahahaha Mantap Bener-bener gila aku lama-lama liat tiktok ini Bentar nangis Bentar ketawa Astagfirullah Kenapa ga pacaran lagi Coba Sayang kita putus ya Kata papa aku Muka kamu kayak maling Hahahaha Mana pas baca slide 2 Aku malah balik ke slide nomor 1 Untuk mastiin Hahahaha Tapi kayaknya Kalo seragamnya dibuka Emang mirip Jahat Lucu banget Please jangan ketangkep dulu Khusus cewek Ceritain hubungan lo Sama pasangan lo Tapi pake bahasa skin care Biar cowok-cowok ga ngerti Ih seru Nih kita bacain Awalnya vitamin C Tapi tiba-tiba jadi merkuri Bejir lah Waaaah Hitem-hitem dong Aku dijadiin scrub Buat ngilangin komedonya Nggak bisa Sakit doang Kulitku nggak cocok pake vitamin C Tapi aku tetep maksain Hmm kayak gini-gini nih Walaupun ujungnya iritasi Udah coba pake niacinamide Tapi aku tetep balik lagi ke vitamin C Udah gue kate kalo kagak cocok Nggak usah dipertahankan Chattingan sama dia kayak pake sleeping mask Hmm menenangkan dong Aku kira blush on Taunya micellar water Yah kehapus dong makeupnya Kenapa ya warnanya sekarang gak sepigmented dulu Idihhhh Padahal udah dikasih review jelek sama orang Eh tetep dicoba Karena packagingnya cakep wehh Hehehe Dia mengandung AH, BHA, PAH Tapi akunya agak retinol Jadinya iritasi pas dibarengin Hmmmmmm Dia tuh kayak sunscreen Soalnya ngejaga banget Ih cakep Kadang bikin beruntusan Kadang bikin glass skin Ape? Ape maksud lu? Ah Aku kira dia gentle Ternyata ada 5% salistic acidnya Jadi purging deh Uuuuuh Ih gila nih ya Emang cewe-cewe doang yang paham kayak gini-gini nih Nemu blush on yang packagingnya biasa aja Aku kira dalemnya biasa aja Ternyata pas dipake sepigmented itu Warnanya juga gak pudar Aku udah pake satu tahun lebih Apa sih ah? Kayak retinol Cocoknya dipake malem Eh hehehe Gimana? Alhamdulillah Nafsu makan sudah mulai bertambah sedikit Bu! Hahaha Aduh bu Makannya ini Aduh petenya Buh Udah ada nasi ada perkedel juga Ayamnya berapa nih bu? Coba kita bacain ya Komennya Maaf menyinggung Tapi saranku Minum obat menambah nafsu makan untuk tumbuh kembang Karena itu porsi makannya sedikit sekali Wah Itu mah cuma buat kumur-kumur lambung aja bu Satu sawah panen beras cuma buat ibu hari ini kayaknya doang nih bu Aduh Coba kalo lagi lapar Mungkin nasinya setinggi mentok sampe langit-langit nih Setinggi harapan orang tua gue rasa Bu, baiknya ibu konsul sama dokter ahli gizi Takutnya nutrisinya kurang terpenuhi kalo porsinya segitu bu Ntar kas semua nih kayaknya ya Bapaknya dikasih jari tengah Emangnya efek biusti aneh-aneh banget Sudah biarkan saya Saya bekerja Eh 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 Gila ini keren banget Yang duit 5AM ilang ini sih yang paling gacor nih Coba kita bacain ya komen-komannya Kalo temenku operasi di rumah sakit bed Sheda Dikira dia udah mati hahaha karena pas pagi ada nyanyian rohani tapi dia inget kalo dia islam hahaha gue baru tau kalo di rumah sakit betsyadah apa sih, katolik apa kristen? kalo pagi-pagi tuh ada lagu rohani gitu ya okeeee tetangga aku selesai bius total baca surat-surat Al-Qur'an Masya Allah banget ya, bagus langsung inget pada maha kuasa pantes dulu gue di bius operasi marah-marah anjir gara-gara ruangannya dingin bet tapi yang bener tau, ruangan operasi tuh dingin banget apalagi kalo abis operasi sesar gila itu menggigil cuy aku mau cerita pas operasi tapi jangan diapa-apain ya soal efek biusku teriak-teriak bilang hahahahahaha prabawa 02 ayo pasti menang sambil nangis hehehe untung udah bukan masa kampanye ya operasi usbun jaman SMA efek bius hitungan jari-jari dan rasanya jari tak lengkap maunya harus ada semua sahabat-sahabat dekat alhasil ortu harus usaha kumpulin temen-temen ke rumah sakit oh dikira udah mau mati lu yaa padahal cuman usus buntu gitu aduhhh aku besuk pak D-nya temenku yang baru operasi dia bilang and kok wajah kamu cantik banget ada pelangi dan lampu-lampu padahal disitu ada bininya terus aku kabur kenapa? ternyata efek di bius berbeda-beda hati awkward banget di depan bininya cuy oke deh guys thank you so much buat temen-temen yang udah nonton warung burung jangan lupa buat share-share terus video-video lucunya ke DM gue nanti bakal gua bacain di warung burung selanjutnya and once again thank you so much for watching i'll see you on my next video bye-bye buah muah ya 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 Terima kasih.